Kesehatan Kesehatan Kerja Jadi Kesehatan Kerja mengerti yang adalah suatu aplikasi Kesehatan Masyarakat adalah suatu tempat kerja Di mana pasien dari kesehatan dalam masyarakat pekerja dan masyarakat sekitar perusahaan tersebut Disiplin ilmu yang mendalami hubungan dua arah antara pekerjaan dan kesehatan Hubungan antara efek lingkungan kerja dengan kesehatan kerja Hubungan antara status kesehatan pekerja dengan kemampuannya dalam melakukan tugas yang harus dilakukan Kesehatan yang mahal baik dengan pekerjaan Jadi kesehatan kerja itu tujuan utama mencegah timbulnya gangguan kesehatan dari Pada membatinnya preventif dan promotif Tujuan kesehatan kerja di luar WHU 1995 Promosi dan pemeliharaan kesehatan fisik, mental dan sosial dari pekerja Mencegahan gangguan kesehatan disempatkan oleh kondisi kerja Pada membatinnya pekerja dari risiko faktor-faktor yang mengganggu kesehatan Penampatan dan pemeliharaan pekerja dalam lingkungan kerja yang sesuai kemampuan fisik dan psikologisnya Penyesuaian setiap orang kepada pekerjaannya Upaya pengendalian PAK Ini dari promotif preventif kuratif Kuratif rehabilitatif Nilai amang batas Itu menentukan magnitude, cost dan severity Kalau promotif itu pemeriksaan kesehatan kerja Pembinaan, gerakan olahraga, tidak rokok Seimbang, ergonomi Pengendalian lingkungan kerja Ligian sanitasi Preventif itu pemeriksaan kesehatan kerja Imunisasi, APJ Rotasi, pengurangan makhluk pekerja Kuratif itu pengembatan, P3K, rawat jalan, dan rawat inap Reventatif itu alat bantu dengar, protese, mutasi, kompensi Kesehatan kerja, sesuatu yang utama, masyarakat pekerja, karena perusahaan PNS dan nilai yang pekerja sektor non formal Tercapai menderajat kesehatan setinggi-tingginya baik fisik, mental, dan sosial Masyarakat sekitar perusahaan terlindung dari bahaya pemotoran dari bahan-bahan yang berasal dari perusahaan Asal produksi perusahaan tidak membayarkan kesehatan masyarakat konsumennya Efisiensi kerja dan daya produktivitas karyawan meningkat Terciptanya masyarakat tenaga kerja yang sehat dan produktif Serta meningkatkan kinerja produksi perusahaan Upaya keserasian kesehatan kerja Upaya penyakit penyakit dan kecelakaan anak ibuat kerja Keserasian serta saling berinteraksi komponen-komponen antara lain Beban kerja untuk memerlukan otot atau pemikiran Beban dapat berupa beban fisik, mental, sosial Penempatan seorang pekerja atau karyawan Tepat dengan beban optimum yang sanggup dilakukan Pengalaman, keterampilan, motivasi, dan sebagainya Caranya kurangi atau mengatur beban kerja karyawan atau pekerja Merencana atau desain alat, gerobak, mesin tik, regulator, atau komputer, dan sebagainya Merencana atau desain waktu kerja Beban tambahan, kondisi atau lingkungan kerja yang tidak menguntungkan bagi pelaksanaan pekerjaan Sehingga mengganggu pekerjaan, sehingga diatasi atau dihadapi pekerja atau pekaryawan Faktor fisik Penerangan, suhu udara, bising, dan sebagainya Faktor kimia Bau, gas, wap, atau asap, debu, dan sebagainya Faktor biologi Nyamuk, lalat, kecoa, rumus, taman, tidak teratur, dan sebagainya Faktor fisiologis Peranakan kerja tidak sesuai ukuran tubuh atau anggota badan Atau ergonomik Faktor psikososial, suasana kerja tidak harmonis Begosip, cemburu, klik, rasa tidak sesuai dengan bidangnya, dan sebagainya Kemampuan atau kapasitas kondisi tubuh pekerja atau masyarakat untuk bekerja Yalah seks, umur, izi tingkat kesehatan, postur, keadaan fisiologis tubuh, pendidikan, keterampilan, dan lain-lain Memahami dan melaksanakan dengan baik empat polkok bahasan Ya, ini bisa terbalik-balik ya Makanya urutannya kacau ya Upaya keserasian komponen keserahan kerja, alur diagram produksi, berarti pengendalian risiko bahaya di tempat atau lingkungan kerja, dan menjabat risiko Lingkungan kerja itu faktor efek potensi menimbulkan masalah kesehatan kerja Perlu penanganan, evaluasi, dan pengendalian efektif dari bahaya kesehatan yang ada Membuat lingkungan kerja tidak sehat menjadi lingkungan sehat Lingkungan kerja, antisipasi, dan mengetahui lingkungan kerja Pengendalian lingkungan kerja, kekau misalnya, melihat dan mengenal, to work through, survei, evaluasi, lingkungan kerja, membuatkan pukaan yang ada Tetapkan karakteristik bahaya yang ada, gambaran cakupan besar atau luasnya pajanan Pengendalian lingkungan kerja, mengurangi dan menghilangkan pemajanan potensi bahaya yang ada, pengendalian lingkungan dan pengendalian perorangan Manajemen risiko Dianjukan dengan surveillance, kesehatan tenaga kerja, kapal kerja, dan pemantauan lingkungan kerja, serta pembangsaan kesehatan dan tenaga kerja Personel dokter, permenangkan nomor 1 tahun 1976 Menang-menang nomor 1 tahun 1970, pas 2008 Permenangkan nomor 2 tahun 1980 Remedius itu permenangkan nomor 1 tahun 1979 Ahli ketiga permenangkan nomor 2 tahun 1992 Ahli ketiga kimia, petugas ketiga kimia, kemenangker nomor 187 Garing-men-garing 2009 Jadi tahapan Jadi penemuan gangguan kesehatan oleh pekerja atau petugas keselamatan atau perawat Atau dokter Lalu dilanjakan dengan nilusri penyakit oleh perawat atau dokter Terapi bila memungkinkan jika ada dokter Lalu Penemuan penyebab lingkungan oleh ahli hijin Perawat dokter atau ahli toksikologi Pemantauan dan pengendalian sebab oleh ahli hijin, insinyal keselamatan Ahli ergonomi dan atau dokter Lalu Pemantauan kesehatan pekerja oleh perawat dokter Ahli epidemiologi atau ahli toksikologi Bapaya perlindungan Bapaya perlindungan tenaga kerja bidang kesehatan masyarakat kerja Harus dapat dilaksanakan dengan baik Dengan sepenuhnya dapat mengendalikan serta evaluasi bahaya-bahaya risiko dari keselamatan kerja Fungsi perlindungan Memahami dan melaksanakan peraturan perundangan yang berkaitan dengan keselamatan kerja Menjaga terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja dengan cara mengenal bahaya dan risiko terjadinya kecelakaan kerja dan PRK Bahaya keselamatan dan bahaya kesehatan Menilai bahaya dan risiko di tempat kerja Berlindungan keselamatan dan pengendalian bahaya di tempat kerja Monitoring lingkungan kerja Perlindungan kesehatan kerja sebab itu tenaga kerja sumber daya yang sangat menentu jalannya industri Aset perusahaan Pekerjaan dan lingkungan kerja mempunyai pengaruh terhadap keselamatan tenaga kerja Perlindungan industri semua tingkatan Terus sama ada risiko bahaya Tidak satupun industri benar-benar bebas dari bahaya Perlindungan keselamatan kerja dan perundangan Berserta menilai agama baik secara moral maupun kesusilaan Pasal 99 ayat 1 setiap kerja terburu Dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja Berlindungan nomor 40 tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional Ruang lingkup Jaminan kecelakaan kerja Jaminan kematian Jaminan hari tua Jaminan pemeliharaan kesehatan dan jaminan pensiun PP no. 84 tahun 2013 tentang perubahan keselamatan Atas PP no. 14 tahun 1993 Tentang penyelenggaraan program jaminan sosial tenaga kerja PP no. 44 tahun 2015 tentang penyelenggaraan program jaminan kecelakaan kerja dan kematian Tugas pokok pelayanan keselamatan kerja Permen nomor peraturan 3 Garing men garing 1912 tentang pelayanan keselamatan kerja Pasal 2 Pemeriksaan keselamatan sebelum kerja Pemeriksaan berkala dan pemeriksaan khusus Pembinaan dan pengawasan atas penyesuaian pekerjaan Pemeriksaan terhadap tenaga kerja Pemeriksaan kerja Perlengkapan sanitar Perlengkapan untuk kesehatan tenaga kerja Tenaga kerja yang mempunyai kelainan tertentu dalam kesehatannya Pendidikan kesehatan untuk tenaga kerja dan latihan untuk petugas P3K Penjagaan dan pengobatan terhadap penyakit akibat kerja dan penyakit umum Memberikan nasihat mengenai perencanaan dan pembuatan tempat kerja Pemilihan oleh penyakit diri yang diperlukan Gizi serta penyelenggaraan maka dan di tempat kerja Membantu usaha rehabilitasi akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja Pertolongan pertama pada kecelakaan Memberikan laporan berkala Tentang pelayanan kesehatan kerja kepada pemurus Undang-Undang nomor 1 tahun 1970 pasal 8 Keselamatan kerja Pemeriksaan dan pelayanan kesehatan tenaga kerja Hanya dapat dilakukan oleh dokter dan para medisi perkes Permen nomor 1 tahun 1976 Kewajiban pelatihan diperkes bagi dokter di perusahaan instansi Permen nomor 1 tahun 1979 Kewajiban pelatihan diperkes bagi para medisi di perusahaan atau instansi Permen nomor 2 tahun 1980 Pemeriksaan dan pengujian kesehatan tenaga kerja Hanya dokter yang telah mendapat pelatihan diperkes Dari Depnaker dan dikukukan oleh Menteri Tenaga Kerja Jadi pemeriksaan Pemeriksaan disesuaikan dengan jenis dan bentuk industri Serta jenis dan besar yang potensi bahaya yang mungkin terjadi Pemeriksaan dan pelayanan Meliputi pemeriksaan kesehatan tenaga kerja Permen dan penyakit trans Nomor 2 tahun 1980 Pemeriksaan awal Pemeriksaan berkala Pemeriksaan khusus Pemeriksaan nomor 2 tahun 1980 Pengobatan dan perawatan Serta rehabilitasi Penanganan penjagaan dan penanggulan keadaan darurat dalam industri Memberikan laporan dan saran-saran Hal-hal menyangkut perencanaan dan pembuatan tempat kerja Peminan APD Pengaturan Gizi Kerja Pelayanan Kesehatan Kerja Permen dan akar trans Nomor 3 tahun 1980 Pegas pokok Promotif, preventif, puratif, dan rehabilitatif Dipimpin dan dijalankan oleh dokter kesehatan kerja Bentuk disemanggarkan sendiri Bekerjasama hampir sama-sama perusahaan lain Jadi lingkungan kerja tidak sehat Selingkipun penyakit agar kerja Terjadi Harus didiagnosis Diobati dan disembuhkan Lalu pekerja sehat Kembali ke lingkungan kerja Lumpuan kerja sehat Ini harus pengenalan dan evaluasi masalah Lalu upaya penjagaan dan penjagaan Lalu lingkungan kerja sehat Manfaat faktor Filosofi Kesehatan kerja Sermin budaya sehari-hari Seperti-sepertinya Gambar ini Bahaya jatuh Bahaya jatuh Yang dipertanggangan seperti ini Limban Justir seperti ini Bahaya jatuh Juga ketinggiannya Nah ini Risiko sederahnya Terima kasih Juga ketinggiannya Juga ketinggiannya Juga?... Juga ketinggiannya